Selamat sore, Mas Duk. Kita mau ngobrolin tentang peringatan darurat sudah selesai, tapi dengan tanda tanya Mas Duk. Boleh nggak diceritain nih, gimana prosesnya mahasiswa kemarin dalam waktu 20 jam, saya baliknya BNB, saya pun terputarung, saya tekan, kalian juga 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 sama, takkan-teman berbagai daerah. Nah, kalau dari teman-teman UGM, seperti apa sih keadaannya saat itu dan keadaannya berjalan seperti apa Mas Duk? Baik, pertama terkait dengan aksi kemarin mungkin tidak, mungkin kurang tepat ketika disebut hanya sebagai gerakan mahasiswa, karena kemudian yang kemarin turun ke jalan di berbagai daerah, itu nyatanya bukan hanya dari teman-teman mahasiswa, melainkan juga dari kawan-kawan elemen masyarakat lain, mulai dari dosen, mulai dari siapapun yang bekerja di jalan, masyarakat umum, semuanya ikut berada di dalam satu nama rakyat Indonesia. Jadi memang kemarin di banyaknya kota, tidak mungkin akan satu identitas saja, misalkan mahasiswa, melainkan kami memang bersama-sama, ya ini satu identitas sebagai rakyat begitu. Lalu kenapa kemarin bisa betul-betul masih di berbagai tempat, dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 20 jam. Kalau hemat saya melihat kondisi kemarin, kemarin itu betul-betul menjadi salah satu momentum puncak di antara banyaknya momentum-momentum di tahun ini, utamanya tahun politik 2024, di mana banyak keculasan-keculasan yang sebelumnya juga sudah dilakukan oleh penguasa. Tapi apa yang kemudian ditampilkan kemarin, dengan kemudian putusan MK yang ingin diatali melalui reaksi undang-undang keelakaan, itu betul-betul menunjukkan bagaimana seterbika itu loh, dia ini untuk bermain-main dengan aturan, tanpa kemudian melibatkan rakyat di situ, untuk kepentingan penguasa itu sendiri, dan dalam hal ini tentu Pak Jokowi begitu, sebagai Presiden. Jadi akibat dari kemarahan yang sudah memuncak secara koleksi ini, ada satu pantikan yang luar biasa hebat bagi kami, luar biasa nyata, otomatis semuanya bergerak ke arah yang sama, karena menurut mereka, dan ini juga saya tanyakan ke teman-teman semua, baik dari elemen mahasiswa maupun lain, mereka merasa sudah muak. Jadi memang itu titik kemarahan yang luar biasa besar, yang mungkin sempat terpendam, dan kemarin adalah momentum untuk kawan-kawan semuanya bergerak. Jadi memang luar biasa kemarin, dari BNK MGM sendiri, kemarin membagi masa, ada yang di Jakarta, dan banyak yang berada di Jogja. Aksi di Jogja kemarin juga ribuan dari berbagai elemen, lalu di Jakarta sendiri kemarin juga sangat banyak, meskipun kemudian di akhir waktu kemarin di Jakarta, represi dari aparat luar biasa besar, Pak Kemarin. Mungkin itu, Pak. Masuk beratinya dari BNK yang di Jakarta, ada yang di Jakarta, ada yang di Jakarta, bisa berusaha di Jogja, baik di Jogja maupun dari teman-teman yang di Jakarta selama aksi kemarin terlangsung. Baik, kebetulan saya sendiri di Jakarta, Pak, dan teman-teman banyak sekali yang bergerak di Jogja. Kalau di Jogja sendiri, meskipun kemarin aksinya luar biasa masif, tapi berjalan relatif dengan tenang, artinya tidak ada kekerasan atau represi yang dilakukan oleh aparat, laporan yang saya terima seperti itu. Namun berbeda dengan di Jogja, yang kami rasakan di Jakarta kemarin adalah represifitas yang luar biasa tinggi, yang dilakukan oleh aparat begitu. Bagaimana kemarin, di akhir waktu, kami merasa menjadi samsak duduk oleh aparat, di mana kami yang digalang, setelah kami ada pengumuman bahwa keputusannya dibatalkan, tradisinya dibatalkan, kami didorong untuk keluar ke depan, ke tim, dan di luar kami sudah dikunci juga, di mana di sisi kiri dari Palmerah sudah ada barikade dan water cannon, di sisi dari Semanggi juga ada barikade dan water cannon. Jadi kami semacam dikepung, entah kalau istilah dari nelayan, mungkin kami akan diserok begitu, Pak, kemarin. Dan memang kemarin pun setelah jam 6 itu luar biasa chaos, di mana gas air mata ditembakkan luar biasa banyak. Teman-teman dikejar, ada yang dipukuli, ada yang ditangkap. Kemarin juga banyak yang kemudian mengalami cibera yang mulai dari kepalanya bocor dan sebagainya, patah dan sebagainya itu luar biasa banyak. Saya sendiri kemarin termasuk ke dalam yang terkena gas air mata, dan berjacaran akhirnya masuk ke dalam halaman DPR kembali, Pak, kemarin. Oke, jadi suasananya sempat chaos ketika sedang menjelaskan setelah ini, Pak, ya, Mas, kalau kita bicara perencanaan kalian sebelum berangkat ke Jakarta, ada yang mewakili untuk berangkat ke Jakarta, ada banyak dosen yang burung kejalan-jalan. Amun, adakah pesan khusus dari burung besar atau dosen yang diundi-undi kepada penghantian? Tentu kalau kemarin ada dari BESEN juga yang memesani untuk jaga persatuan, jaga solidaritas, karena ini adalah kejuangan demokrasi bersama. Kemarin salah satu dosen berkesan demikian kepada kami sebelum berangkat dan mewanti-wanti untuk stay safe selama berada di dalam aksi. Ya, memang apa yang kemudian terjadi di lapangan tidak seperti yang kami harapkan, karena kami sejatinya juga mengharapkan aksi yang damai namun substantif, namun pada akhirnya yang terjadi adalah aksi yang represif. Katanya bahkan ada dosen, kita berpikir terus. Betul. Kalau yang sebatas yang saya tahu, karena kebetulan saya juga berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, memang kemarin dari Fisipol meliburkan seluruh pelajaran, seluruh mata kuliah yang ada untuk kemudian dihimbau untuk turun ke jalan. Karena kemudian menjadi semacam kelas yang langsung ril nyata di lapangan, karena kemudian tidak hanya berada di jalanan, tapi itulah konteks dari apa yang terakhir. Bagaimana kemudian demokrasi tidak hanya dipelajari di jalanan, melainkan betul-betul berada di jalanan. Kalau kita lihat gerakan di dunia nyata maupun gerakan yang ada di sosial media, kita melihat anak muda, tadi Mas Duk bilang ini semua elemen, bahkan penjualan, tukang ojek juga ikut dalam diri. Tapi kalau kita bicara soal anak muda, untuk menggerut DPR lah bahasanya, ini benar-benar sudah menjadi isu yang dikunyah oleh anak muda. Saya rasa dengan apa yang terjadi kemarin, bukan hanya yang terjadi di lapangan ya Pak Arvinya, karena sehari sebelumnya pun sudah mulai muncul gerakan digital, melalui peringatan darurat dan sebagainya, yang itu luar biasa masif. Saya melihat memang teman-teman, anak-anak muda sangat peduli untuk saat ini peduli dengan demokrasi. Jadi harapan kami kepedulian ini tidak hanya berlangsung sekarang, namun juga bisa dijaga semangatnya untuk terus melindungi demokrasi, untuk terus memegikan demokrasi sepanjang Indonesia ada. Jadi harapannya ini bisa menjadi salah satu kemantik di mana ini bukanlah akhir, melainkan justru perjuangan awal yang harus selalu dijaga semangatnya. Ya, Mas Lug, ini UGM, Mas Lug sendiri mewakili teman-temannya berada di Jakarta dan sepertinya masih dalam aksi berjuang di jalanan. Mas Lug, apa yang masih akan dilakukan oleh UGM untuk mengawal proses demokrasi ke depannya, terutama soal aturan Pekada agar lebih demokratis? Tentu, pertama kita bicara mengenai tradisi UU Pekada terlebih dahulu, di mana meskipun kemarin dari DPR RI mengetahkan akan dibatalkan, tapi kami tentu tidak akan langsung percaya begitu saja, oleh karena itu proses pengawalan akan terus berlangsung. Hari ini, di titik ini, kami, beberapa kawan-kawan BNKM UGM juga sedang berada di depan KPU, Mbak, sekarang, untuk kemudian kami terus mengawal bagaimana KPU, akhirnya akan bisa menerapkan apa yang diputuskan oleh MPA. Bukan, kami punya kekhawatiran nantinya penguasa-penguasa yang cuas ini selalu mencari celah untuk kemudian bagaimana caranya memuluskan langkah mereka dengan berbagai instrumen hukum yang masih bisa menjadi celah-celah bagi mereka termasuk mungkin KPU dan sebagainya. Oleh karena itu, kami tetap akan mengawal sampai pintas, sampai ini betul-betul dibatalkan seakar-akarnya, tidak ada lagi praktik-paktik seperti ini ke depan, dan itu akan terus kami lakukan dengan berbagai cara, mulai dari turun ke jalan maupun juga melalui aksu-aksu lainnya. Lalu, kalau untuk ke depan, tentu terkait demokrasi ini adalah isu yang akan selalu dicawal, isu yang akan selalu menjadi konsen bagi kami, karena demokrasi bagi kami bukan hanya sekedar hal yang dilakukan 5 tahun sekali ketika kemudian dilakukan, kemudian dilakukan, kemudian lupi berasal dan sebagainya terkata. Namun, ini adalah isu yang setiap hari kami alami, di berbagai macam sendi-sendi kehidupan, misal kita besok makan apa, kemudian kebijakan yang keluar untuk harga-harga bahwa, itu adalah hasil dari demokrasi juga. Jadi, apapun itu menurut kami, demokrasi adalah hal yang penting untuk kami kawal sekerusnya, melalui berbagai cara. Baiklah, Ketua BEM, UBEM, Nugroho Prastio Aditama, terima kasih sudah berbincang perselamatan hari ini, selamat kembali berjuang, jaga keselamatan, dan selamat sehat. Siap, terima kasih Mbak, stay safe, dan semoga perjuangan kita berdua kemenangan. Oke, Sobat Medkom, ini adalah perbincangan kita bersama Ketua BEM, UGM, Nugroho Prastio Aditama, dengan tema peringatan dan berbincang inside. Baik, kemarin ini saya ditemukan dan berkumpul salam sehat.